Setelah menempuh sekitar 320 km dari Surabaya, rombongan turing tanah air tiba di kantor LPP TVRI Jawa Tengah di Pucanggading. Disambut pelaksana tugas kepala stasiun LPP TVRI Jawa Tengah dan sejumlah pejabat lain, rombongan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah istimewa Yogyakarta, Bandung, dan Finis DKI Jakarta. Cuaca panas dan padatnya arus lalu nintas tidak menyurutkan semangat mereka. Bahkan salah seorang dari rombongan, Mossa, yang merupakan satu-satunya wanita dalam rombongan turing tanah air ini mengaku sangat senang dan bangga dapat bergabung dalam kegiatan ini. Tidak ada persiapan khusus bagi Mossa. Sementara itu, ketua rombongan turing tanah air, Bakhtiar Rahman, menjelaskan turing ini bukan hanya sekedar hobi saja, melainkan wujud persatuan dari keanegaragaman jenis sepeda motor, karakter, dan pribadi yang berbeda-beda sesuai moto TVRI yang merupakan saluran pemersatu bangsa. Cuma prepare motornya aja, dimasukkan ke bengkel, jadinya diturunin lah semuanya mesinnya dulu, jadinya mulai dari nol lah, pokoknya diperbaiki motornya dulu, soalnya kemarin dari Papua gitu. Udah berapa kali lah ikut turing? Kalau untuk turing sama TVRI baru kali ini? Baru kali? Udah pernah? Udah pernah? Udah semuanya keliling Indonesia, sendirian? Ya, sebagai rasa syukur kami kepada kemerdekaan Indonesia yang ke-73, ketika ditawarkan program keliling Indonesia 7.300 km, ya kita lakukan dengan baik, kita menjalin silaturahkim solidaritas antar komunitas motor. Makanya di turing kami ada yang pakai 250 cc, ada 250 cc, jadi bisa minggel. Jadi tidak hanya yang motor besar saja. Di mana-mana kita ketemu, ngobrol, ngopi-ngopi, jadi kita tunjukin lah tahun-tahun politik yang penuh dengan segala macam, kita bersatu. Usai beristirahat, rembongan menerima bendera merah putih dan bendera TVRI Jawa Tengah, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Kedua bendera tersebut nantinya akan dikibarkan serentak pada tanggal 24 Agustus mendatang, di TVRI Pusat, bersama bendera TVRI daerah lain se-Indonesia, tepat di hari ulang tahun TVRI ke-56. Demikian Heldi Daniel, TVRI Jawa Tengah.